Hai dua rumah sama minus kontra apa enggak aku ngasih kalau bisa pulang Indonesia loh tergantung nasib loh tergantung nasib iya kamu enggak tahu gak deh berarti kalau itu nunggu harus pulang Indonesia harus pulang Indonesia kenapa nolong enggaknya itu tergantung rezeki Tuhan yang atur diusahakan kapan pulang Indonesia aku belum tahu nanti soalnya sekarang rumah yang satunya lebih renovasi jadi mungkin habis renovasi aku notice gitu oke habis notice kasih tahu aku enggak ada yang lain kan enggak ada kalau cari maksikan ya aku tak itu sebelumnya ngomong-ngomong masih ya hati okolah ini cari ya saya oke oke kenapa mbak ini kan ini aku dari sini ini kenapa ini nggak ada apa-apa saya tunisnya mulai bulan maksudnya dulu dari indonesia itu bulan 3 tahun 2 tahun enggak terus dulu kan aku sempat masuk rumah sakit enggak pokoknya akhirnya aku diambil masikan kan bulan Aprilnya itu lho terus dari setahun pertama Agustus itu udah ditawarin suruh bulan dulu yang interview kan tuan kan kolik bisa lewat ilusi barusi tulung kamu intinya kan Tuhan bilang gini CC saya kedepannya menikah punya anak satu anaknya nakal banget kalau kamu mau kerja sama saya oke masalah enggak masalah Tuhan kalaupun senakal-nakalnya anak nggak papa Insya aku bisa handle dengan catatan kan anak anda itu tidak membunuh umurnya berapa sih 8 tahun ini anaknya dulu ya aku interview waktu itu oke lah terus habis itu udah udah oke di belakang kan kedepannya menikah sama majikan gue yang sekarang ini perempuannya terus dia ternyata punya anjing udah kan jadi kayak lah aku udah menyetujui ya di sini ini ada sih begitu datang nyonya kan hamil setahun pertama dia bilang gini kamu kan udah setahun anak dia inti nek biar kamu udah ngobatin rasakan sebenernya apa-apa Makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya terus 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 setahun pertama saya disuruh pulang telur sama majikan, majikan lakkan gini, siang hari habis nger anak sekolah yang gede itu bilang, ini ano, bulan Agustus ini sih, kalau ngelih idioton anaknya yang autis itu suka gitu, anak tirinya kanyonya yang bilang pertamanya kamu pulang Indonesia cuti, hah berapa hari aku bilang gitu, ya aku gak itu sih ya, 10 hari kek, ya aku tuh, aku loh, kampung itu di Jawa bagian tengah, gak itu lah, aku gak ingin pulang, aku juga gak punya duit kan, aku baru selesai bayar agent, aku kan bilangnya begitu dulu juga kan kamu tau sendiri aku kena demam berdarah, sakit, aku kan ibaratnya apa-apa aku beli sendiri terus lah, daripada gak ada itu, apa kamu mau diambil disini aja, lah aku mau liburan ya, gak ada duit juga ya, nanti aja lah diambilnya kalau akhir masa kontrak, akhir, aku kan bilang gitu, ah, apa ini, hah, temilan, ayo, kapan kurun ya, wih gak apa-apa, ya sampe, kuru-kuru, aja sampe kuru, yang mengeluh tuh banyak, ini kuru-kuru gak kuat nyonggokin gue coba-buka rahasia ya mbak terus ini aku juga kan ngomong ke Tuan, karena Tuan kan yang menandatang, Tuan aku enggak, aku enggak pengen pulang untuk satu tahun pertama, aku pengennya ngambil, nantilah sekalian aku di akhir kontrak, udah, satu kontrak aja, aku kan bilang gitu, gak bisa kayak gitu, dulu kamu diinterview kan, bilang mau sama saya tiga kali kontrak ini, kontrak, kenapa kamu bilang cuma mau sekontrak terus aku kan, lah kan aku juga bilang kalau kamu baik, aku mau lebih dari sekontrak aku cuma bilang begitu, yaudahlah nanti dipikirkan nanti kalau saya udah menjelang finish gitu kan, akhirnya lerai lah, tapi kan mereka mereka, mereka udah gak membahas masa laku pulang, hingga detik-detik kemarin, bulan Agustus itu, nyonya ke Australia kan, anak si, kan dia udah lahiran karena 7 bulan anaknya prematur, bunyinya ditinggal dia ke Australia sendirian, karena berantem sama suaminya, si yang gede, anak dirinya itu diambil sama nenek, terus sekarang sampai disana, aku cuma ada anjing dua sama ibu maafan, selama aku 2 tahun ini, maka aku juga kan people komplain, tewat agency, agency juga, sama Bu Ana juga dibantu sih udah dikomplainin udah saya bilang, orang orang ini loh, apa dulu aku juga punya pembantu, gak pernah komplain makanan kata dia bilang begitu apa? majikanku kan diet, dia makannya out sama yang item-item, kayak biji buat manuk itu jadi beras, tapi aku karena udah gak itu, yaudahlah gak apa-apa, mungkin recet itu aku beras beli sendiri, emang makanan aku aku juga beli sendiri, cuman masak emang gak pernah ditegor mau masak sambel, mau masak apa, dia gak pernah komen terus mereka juga, tanpa masalah makanan buat mereka juga, yang penting udah sesuai instruksi mereka, udah aku kasih juga mereka gak pernah komplain cuman kalau masalah bau, karena anjingnya kan dua, diubar di rumah, bau itu retanya setengah manggus intinya aku tuh pengen keluar dari rumah situ, pengen cari majikan yang lain aku sendiri sungkan ngomong sama nyonya pertanyaannya padahal indomie aja dia minta pertanyaannya, sampean si sungkan, terus aku kudubi ya lah aku minta solusi kesampean, aku kudub ngomong ke priwek kero majikane iya ngomong aja gak mau ngomongnya kapan ini kan, sekarang udah desember, aku ibaratnya kan kamu april baru finish ih april enak banget nyompe tekannya bulan maret, tanggal rola, sepamang april mundur nyompe, nyompe tanggal 12 berarti kapan? januari akhir, januari awal kena kesini, kena majikan om, januari ada masalah? namen ngomong mau pulang Indonesia, ntar kita atur loh kan kamu anakku sendiri, jadi gak berat aku gak berat ntar pura-puranya titik ini, itulah tiket palsu enggak, aku gak setuju kalau tiket palsu itu, enggak berani bohong belikan tiket, tapi tiket yang selesai saya tidak berani buat tiket palsu iya istilahnya, saya gak berani tak kasih ke majikan, kan aku mau bilang tapi makanya yang aku makanya aku kesini aku alasannya tuh, kan ibu ku habis operasi, memang aku juga ngasih tau sama majikan aku alasannya satu-satunya kuat, aku gak mau banyak alasan sama majikan ibu ku kan kamu tau sendiri kan aku gak bisa operasi aku gak bisa lanjut kerja sama kalian kan aku mau pulang kayak gitu gimana bagus berarti gak punya problem gak pulang ini kan aku laporan disit gak enak mame ya gak enak kalau aku mau tidak selesai makasih mame aku kemarin kan apa itu dibulangi sama majikan ya mauku kan minta pulang karena bertengkar terus itu ya agumi itu loh terus kan jeje juga nyuruh minta surat itu sama majikan kemarin tuh aku minta tapi kok dikasih ini betul enggak oke 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 bagus ini mbak oke makanya aku tanda tangan tanda tangan majikanmu suruh tanda tangan ini suruh tanda tangan oh oke terus saya dicarikan majikan ya jekan karena katanya majikan ini tanggal 20 kan aku dikeluarin dari rumah hmm gitu terus kayaknya majikanku bilang oh tak beli no tiket tanggal 21 ya kasih tanah mau kemulai hai hai cupi nah aku gak terlalu lama di luar karena ya di luar ya juga pengeluaran gitu loh jenya jadi aku minta tolong sama jeje dicarikan majikan nanti kalau dapet aku juga tunggu visa di Indonesia aja oke kalau gak dapet aku tolong dicarikan majikan aku tunggu di Indonesia bisa 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 makasih aja ya karena di Indonesia waktu itu tanggal 30 besok aku sendiri banyak keperluan keperluan oke ini ini bagus makanya bagus oke oke cuma minta tanda tangan aja ya iya kan belum ditanda tangan itu oh oke maka majikanku yang lama sini di bawah kan ketemu gak sengaja juga dia tuh mau sama aku terus aku bilang ya kalau kamu mau ikut eksempur ya aku mau gak apa-apa aku ada disini lagi dia bilang apa ya gak tau terus seandainya sekarang ada majikan aku interview gitu seandainya bisa gak? bisa kalau ada majikan bisa oke kalau aku menemukan majikanku yang lama itu mau berarti aku bawa kesini oke oke bisa boleh oke 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 kamu dok tadi nomor nanya apa dok kamu nanya kamu nanya apa dok yang menurut saya solusinya gimana apa saya apa saya saya sorang diem aja sama majikan gak perawan ya 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 dan